Melakukan kampanye di Lampung, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan akan membangun kereta double track dari Lampung hingga Palembang. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1 Mohamin Iskandar melakukan pertemuan dengan ulama dan tokoh masyarakat di Tanjung Pura Langkat. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan membangun transportasi massal kereta double track atau jalur ganda untuk warga Lampung. Janji ini disampaikan Anies Baswedan di hadapan ribuan orang yang hadir dalam acara dialog kebangsaan di Universitas Malahayati Bandar Lampung-Lampung pada Kamis kemarin. Anies mengatakan nantinya kereta akan beroperasi di Lampung dan Palembang. Hadirnya transportasi massal diharapkan tak hanya dapat mempersingkat waktu perjalanan warga namun juga mengurangi efek polusi udara. Dalam kota tapi juga transportasi umum antar kota. Nah disini sudah ada jalur kereta api yang cukup panjang jadi kita sampai ke Palembang. Dan kita berencana untuk membangun double track sehingga jarak yang sekarang ini 300an kilometer ditempuh sekitar 9 jam. Dengan ada double track insya Allah akan bisa ditempuh dengan lebih cepat.